Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemi Min yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwid Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat mimin yang dimana kali ini nampak begitu terlihat kepanikan yang terjadi kepada Dhafri setelah mengetahui jikalau istrinya Sipa tertinggal di sana ya guys sontak saja hal tersebut membuat Sipa juga yang saat ini tengah berada bersama dengan Ilham dia pun merasa canggung dan juga takut jikalau nantinya akan terjadi kesalahpahaman terhadap Dhafri dan juga Ilham yang dimana nantinya Dhafri akan memergoki Sipa dan juga Ilham yang tengah berada di dalam satu tempat namun dapat dipastikan disini Sipa pun sangat begitu menjaga fitrahnya sebagai seorang istri dari Dhafri dan dia pun mengatakan jikalau dirinya tidak akan tergoda oleh siapapun ya guys namun tetap saja disisi lain Dhafri saat ini tengah merasa ataupun berjuang untuk secepatnya menemukan Sipa dan dia pun akan ikut patroli bersama dengan petugas yang lainnya namun sangat disayangkan para petugas ini pun tidak mengizinkan Dhafri untuk ikut bersama dengan mereka untuk patroli kesana ya guys karena yang bisa pergi kesana hanyalah petugas saja sehingga hal ini sangat begitu membuat Dhafri begitu kecewa di sisi lain Alina pun mencoba untuk memanfaatkan situasi ini apalagi saat ini Alina pun tengah berdua bersama dengan Dhafri dan itulah yang ingin dia lakukan tentu saja untuk mencari perhatian dari Dhafri namun sangat disayangkan disini Dhafri pun malah sebaliknya marah kepada Alina dan mengetahui jikalau ini adalah rencana busuk dari si Alina sehingga Dhafri pun malah ngamuk dan juga tidak peduli terhadap Alina ya guys Alina pun mencoba mengelak dan menjelaskan dengan semuanya namun sangat disayangkan Dhafri pun tidak pernah percaya dengan apa yang dikatakan dan juga diungkapkan oleh si Alina ini di sisi lain Dhafri juga akan mencari cara bagaimana caranya untuk bisa menemukan Sipa dalam keadaan baik-baik saja dan mudah-mudahan ya guys bawasannya Dhafri akan mencari motor boot dan menyewanya untuk bisa datang tepat waktu menyelamatkan dan membawa pulang Sipa juga nah itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini Mimin pamit dan undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!